Gue belum pernah cerita nih, gue diundang ke VJ Sebenernya, nih Marcel gak tau nih Sebenernya gue udah ngincar Marcel dari tahun sebelumnya Gue cerita soal gue di stop di Jumatan, bubaran Jumatan Duduk dulu disini Panji Saya gak suka materi kamu soal toal masjid Kenapa kamu gak suka umat Islam Oke, hari ini keren banget gue kedatangan Komedian pertama yang terdunia Lu tuh gila bro Menurut gue itu gila, keren Kenapa gak ada beritanya ya? Tidak ada maknanya Lebih penting isi tas Melani Ricardo Gue bikin tur, gak ada yang ngeliput Abis itu gue ketemu Melani Gue tanya, emang apa sih isi tas Melani? Gak ada apa-apa sih Ya Allah, sia-sia banget itu media meliput isi tas Melani Ricardo Ya udahlah, gimana? Tapi lu keren sih, lu terakhir itu berapa negara? Delapan ya? Delapan Lapan negara Yang sekarang yang harusnya lagi jalan Negaranya enam Sama Indonesia Tapi gara-gara Pandemi di mana-mana Saya tunda ke tahun depan tuh luar negerinya Harusnya yang sekarang ini Harusnya 20 kuota Di tahun ini Akhirnya Desember Jakarta Betul Akhirnya yang berjalan? Akhirnya yang berjalan Kayaknya ya, yang masih disini Ini juga bisa berubah-ubah Kan kita tidak tahu Covid Betul Tapi yang sejauh ini rada cerah nih Ini adalah Makassar, Balikpapan, Denpasar, Palu, Banda Aceh Maksudnya paling santai Maksudnya tidak terkena apa-apa soal Covid Sama Jakarta Oh jadi Sisa dalam kota? Sisanya gue pindahin ke tahun depan Oke Berarti dengan regulasi Standar sekarang tetap gitu Berlaku-berlaku Berjaran, segala macam Gue umumin di Kan website-nya tersinggung oleh PANJI.com Gue kasih tahu Bahwa gue kerja sama sama BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Terus gue ada partner soal teknologi Untuk Covid-nya Terus ada protokol Jadi dipikirin Maksud gue Kayaknya kita stress Jangan kan gue Misalkan lu bikin acara Abis itu Dikasih tahu sama pemerintah lokal Bahwa itu acara tuh Gara-gara itu Lu tau kayak kawinan di Semarang gak sih? Ada kawinan di Semarang Ngopot bikin kawinan Gak pake protokol Akhirnya kena Betul, pada meninggal Sedih dong Itu pasangan yang menikah Beban ya? Kebayang kalo misalkan Gue bikin acara lawak gak dipikirin Ya gue juga gak enak gitu Orang pengen ketawa malah sakit Tapi kalo yang udah-udah Berarti Lu lebih seneng dibilang apa sih? Stena Pumadian Pelawak Rapper Kan lu rapper juga Rapper juga betul Anda pasti tidak tahu Tidak tahu ya Anda? Lagu gue tuh enak Beneran deh Coba lu dengerin Rasa paling hebat Paling gagah Paling juga nangis Tapi gue sih Saat ini lebih seneng disebut pelawak Pelawak Apalagi sekarang Kalo stand up comedian kan gak bisa manggung Orang gak ada panggung Mati saya kalo jadi stand up comedian Saya jadi pelawak Jadi saya ngelawak di Instagram Iya 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 Lumayan pak adek Menurut lu beda gak stand up comedian sama pelawak? Format aja sih Menurut gue stand up comedian adalah pelawak Menurut gue ya Makanya kan Kalo gue asal stand up comedian juga masuk paski kan? Iya Maksudnya Memang semua genre komedi Dibawa paski Bisa sih Bisa menjadi bagian dari paski Iya 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 Gue sih ngerawak Eh gue ngerasa stand up comedian itu pelawak Nah sekarang kalo kita kotakin ya Stand up comedian Dengan acara komedi yang ada nih Stand up comedy sama kayak gue Pelawak sketsa Nah Menurut lu bedanya dimana? Kalo buat gue Lebih susah lu Karena gue pernah nyoba Dua tahun Tidak lucu Lucu Nama acaranya Ngelenongnya sama komedi Betawi Sama kedua pak Oh itu lu pernah ikut? Ikut Yang di trans 7 pagi? Iya awalnya gue penonton Penonton lenong Eh trans tv ya? Trans tv betul Trans tv pagi ya pak Sorry yang Tadinya trans 7 Ngelenongnya tuh trans 7 Terus pindah ke trans tv jadi komedi Betawi Kombe Pas udah dipindah ke trans 7 tuh Ada Sebel Jamy lah Ada Dewi Percy Jadi lebih gede gitulah artisnya lah Oke Tapi gue tuh tadi ikut begituan dulu Oh menurut lu lebih susah ini ya sketch-a? Iya Kenapa? Gue sih ngerasa gue Ga lucu gua Ga gimana ya Kalo lu ga lucu Ga mungkin bikin tour dunia Gue aja nonton terus Digital download Gue selalu biarkan Karena menurut lu 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 Iya tapi mungkin karena Kayaknya gue ga kolaboratif Guanya gitu Jadi lu terbiasa sendiri? Siaran juga paling mentok berdua kan Waktu itu kan gua belum stand up tuh Waktu gua ngelock sketsa, gua siaran radio. Ya paling tiktokannya berdua. Dan ruang yang dia kasih untuk gua, gede. Karena gua ngasih ruang untuk dia, karena seorang berdua. Tapi kalo misalkan grup itu, apalagi kalo ngeleng-ngelengnya tuh dalam satu frame nih. Ada Ferry Mariadi, Irfan Hakim, Yulia Rahman, Bidiki, Bedu, ada gue. Ngomong apa saya udah ada orang-orang gini? Dan mesti berani kan? Mesti berani masuk. Harus ngambil momen. Iya, nah gua ga pernah bisa. Terus mereka galak-galak semua. Hei, Yulia Rahman, Ferry Mariadi, Irfan Hakim. Sampai sekarang Irfan Hakim jahat. Maksudnya gua takut sama Irfan, galak. Maksudnya di mata gua, Irfan selalu galak. Engga, ga ada galak-galak. Baik banget ya emang. Iya, tapi karena gua waktu itu, jauh banget di bawahnya dia sih. Maksudnya gua itu junior banget gitu. Saat itu nama besarnya ngeleng-ngyok, seinget gua itu Irfan. Irfan paling gede, Yulia Rahman. Pada waktu mulai itu? Pada waktu itu. Mereka berdua yang paling gede. Mereka yang mendominasi reading dan segala macemnya. Terus ya, takut lah. Lu tau sendiri kan. Irfan kan mulutnya sangat berani. Dalam berpendapat. Nah, menurut lu lebih susah komedi sketsa. Tapi kebalikan yang menurut gue, lebih susah stand-up komedi. Berarti beda-beda ya. Setiap orang punya engkernya masing-masing. Nah, yang dikagumi itu yang bisa dua-duanya. Ada atau yang kayak gitu tuh? Kayak Cing Abdel. Cing Abdel mau main sketsa bisa? Mau main berdua bisa? Mau main sendiri bisa? Iya bener bener. Cing Abdel aktif di kedua gitu. Iya. Siapa lagi ya? Karena banyak juga anak stand-up yang mencoba masuk ke komedi sketsa, akhirnya nggak bertahan gitu ya. Betul. Gue pernah ikut OVJ, tapi belum yang waktu dulu. Oh, yang dulu. Tidak lucu. Tidak lucu. Tapi gue waktu itu, jadi gini gue, gue belum pernah cerita nih. Gue diundang ke OVJ. Mas siapa sebelumnya waktu itu. Waktu itu tuh ada kesan bahwa lawak stand-up itu merasa OVJ itu di bawah. Ada kesan kayak gitu, itu smart, itu nggak smart. Karena saya founder, ketika saya diundang, gue pikir ini momen yang tepat untuk membuat publik melihat nggak kok. Jadi gue datang disitu, gue disuruh stand-up. Tidak lucu juga saya disitu. Di depan penonton-penonton OVJ, tidak lucu saya ingat. Terus, dan gue bermain permainannya OVJ. Main sketsa. Main sketsa dan juga jatuh-jatuh, segala macem. Sampai gue lupa, kan gue jarang pakai clip-on ya. Clip-on udah disini gue jatuh-jatuh sakit sendiri. Terus ya gitu gue ingat sama Sule ngomong, tapi bagus, Panji mau bermain seperti kita. Gue ingat, tapi itu kayak langkah politis sih. Tapi itu pun gue nggak ngerasa lucu. Maksud gue, gue nggak optimal, nggak bisa lucunya gitu. Padahal gue diarahin, dibantu sama Sule. Maksud gue, susah buat gue. Menurut lo apa kesulitannya? Karena kita harus... Nih, kayak gue. Gue satu skrip OVJ, kadang 5 segmen, dan itu cerita beda-beda. Segmen 1 gue jadi A, segmen 2 gue jadi B, segmen 3 gue jadi bapak, atau ada segmen 4 gue jadi dokter. Skrip ada, tapi tanpa joke. Joke ya tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana kita bikin joke disitu dari set, dari pemain. Dadakan gitu. Nah kalau stand up kan semuanya bisa dipersiapkan. Betul. Mungkin disitu kali ya perbedaannya. Dua yang paling utama, paling sulitnya adalah rasa sungkan. Ini yang paling pertama. Oke, sungkan sama pemain yang lain. Betul. Karena baru. Baru, dan mungkin karena gue bintang tamu. Mungkin kalau sketsanya, isinya anak-anak yang gue kenal, mungkin gue gak sesunggang itu. Karena yang kedua, yang paling susah untuk diraba buat gue adalah selera humornya. Karena beda-beda. Benar sih. Gue datang selera humor. Kan komedi juga untuk pelakunya pasti paham tempo gitu. Ada timing gitu. Timingnya salah, takut salah gitu. Nah gue tuh, wah gue inget banget waktu itu. Belum stand up, tapi gue udah ngelawak-ngelawak gitu, ngelucu-ngelucu presenter lucu lah gue. Terus gue dipasangin sama Sri Mulat. Jadi waktu itu, kalau gak salah Sri Mulat milenial nama acaranya. Di global. Jadi ada Sri Mulat. Terus ada perwakilan dari generasi yang mudanya. Ada gue, ada siapa. Ada Ski. Mungkin kalau gue gak salah. Gue inget banget. Gue ngelempar becandaan. Terus mereka ke gue. Aduh. 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 Gue gak bisa disini. Jadi gue aduh. Gue sampai sekarang masih takut gue diajak kayak gitu-gitu. Lo ngajak gue ke VG. Takut gue beneran. Gue deg-degan. Lebih deg-degan daripada tur gue sendiri. Oh. Berarti pelawak sketch-nya juga gemeter kalau harus berdiri. Kayak ngomong berjam-jam. Iya. Gue bisa membayangkan. Itu. Kayak gue pun. Gue udah lama di komedi ngelawak. Gue belum punya nyali untuk berdiri. Sendiri ngomong gitu. Karena masalahnya gak bisa bertumpu gitu ya. Kalau lu ramai-ramai kan lu bisa agak. Iya. Gue bisa nyari yang lain. Oh ini bisa lucu gue mainin-mainin. Atau ini enggak gue mainin yang lain. Atau gue mainin penonton gitu. Dengan jurus yang berbeda nih. Kita berperang komedi dengan senjata yang beda. Medan yang beda. Dan masing-masing punya tentangannya sendiri. Sketch-nya sama stand-up. Iya. Gue setuju. Makanya. Makanya gue. Di stand-up ya kan ada Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld bahkan pernah bilang. Kalau lu gak suka Jerry Lewis. Lu gak ngerti komedi. Nah Jerry Lewis itu sebenarnya kan slapstick ya. Iya. Jadi. Makanya gue selalu menghormati. Pokoknya kalau. Dia bisa bikin orang lain ketawa. Udah tuh jago. Jago udah. Maksud gue. Respect lu sama siapapun yang kerja bikin ketawa. Mau itu ketawa karena kepleset. Jatoh. Ada ketumpahan air gitu. Pokoknya kalau dia bisa bikin ketawa. Tuh menurut gue. Susah itu. Kalau stand-up komedian. Yang lu suka siapa? Di luar atau dalam? Kalau di dalam. Gue selalu bilang. Adriano Colby. Dan Awe. Kenapa lu suka? Adriano Colby karena. Gue nonton special series. Siapa Adriano Colby? Iya. Karena gue pengen kayak gitu. Gue tuh. Adriano tuh selalu menarik. Karena argumentatif gitu. Kayak orang ngomel aja. Kayak bapak-bapak ngomel. Di atas panggung. Ngomel aja gitu. Terus apa. Tapi dia unik. Dia bawa HP lu. Iya dia baca. Betul. Karena stand-up buat dia. Bukan kontes menghapal. Betul. Kontes melucu. Betul. Lo mau megang HP kalau gue lucu. Lo mau apa? Iya betul. Dia malah ada satu show-nya. Kertasnya dijembrengin. Jadi dia jalan. Gini. Abis dia pindah kesini. Itu agak lucu juga untuk yang nonton gitu. Terus dia minta promter gitu. Naikin dong. Naikin udah. Ya lucu banget. Iya. Dia ngerasa. Gue kan harusnya bikin orang ketau. Bukan harus menunjukin kalau gue hafat. Adriano sih yang gue suka banget. Permainan analogi. Senjatanya dia itu analogi. Dan dia suka nemuin analogi yang tepat banget. Itu satu. Kalau Awe gue kagumi karena. Gue selalu bilang. Gue bilang juga sama Awe. Awe itu typical comedy nya itu ideal buat gue. Dia bisa punya selera humor yang. Semuanya bisa makan joknya dia. Jadi. Selalu lucu. Dan gue kan. Emang seneng ketawa ya. Dan terlalu gampang ketawa. Anak-anak tuh kalau. Ada gue tuh suka sebel. Aduh. Ada Panjil lagi. Ketak. Dia terlalu. Dia mereka ngerasa gue pura-pura ketawanya. Lu nonton lu. Berarti sebenernya lu kalau gak jadi stand up comedian. Lu berbakat jadi penonton bayaran Ji. Kan awalnya saya penonton bayaran. Lalu pernah. Lagi kan gue di ngelengong nya penonton bayaran. Penonton di. Oh tapi ditarik jadi main. Jadi. Ngelengong itu kan pasti yang nyawut-nyawut. Nah gue tuh dibayar. Kayak Sapri awalnya dulu. Sapri tuh kalau tukar di best bukur awalnya. Gue tukar nyetuk nya. Jadi gue ditanam disitu. Terus kerja gue bagus. Jadi dulu nih ngelengong nya. Itu syuting tuh. Stand by jam 11 siang. Jadi gue siaran radio sampai jam 10. Apas itu jam 11 gue udah di trans nih. Selesainya bisa setengah tiga pagi. Nah. Ngerjuin banyak episode. Setiap episode nya tuh gue nyetukin. Nah selain gue. Ada dua yang lain. Dua yang lain. Kalau udah jam setengah dua tidur. Lu bayang gak sih. Dialognya. A, B, C, D, E, F, G. Harusnya dia nyetuk nih. A, B, C, D, E, F, G. Kenapa gak nyetuk? Panji tengok tidur dia. Si bangsa tidur. Si anjing tidur. Eh mohon maaf ya. Saya ngomongin kacar. Sementara gue. Ini akan. Oh totalitas. Sangat terdengar kayak Marcel. Justru gue kerjanya bikin semangat orang. Oh bagus. Ini secara ayah. Tanya Varen Marya adit. Tanya Irvan Hakim. Kalau mereka ngeliat ada gue. Asik ada si panji nih seger. Gitu. Karena gue jadinya bikin orang-orang ketawa. Di antara penonton. Kadang-orang gue nyanyi-nyanyi. Gitu, gitu. Akhirnya gue ditarik. Jadi waktu pertama kali gue mukanya ada di bemper. Bangganya bukan mine. Bangganya. Paling terakhir. Jadi ada. Ada terakhir gue pakai baju satu. inget banget. Sut gitu. Ya ampun. Ada gue akhirnya disitu. Itu setah set tahun. Yang bikin gue berhenti. Waktunya itu. Jadi gue mencintai yang gue lakukan, Bik Diki Almarhum. Terus gue gak mikirin duitnya sebenarnya. Setelah tahun kedua, Bik Diki suatu hari nanya, gue penasaran deh, lu tadi bayar berapa sih? Gue kasih tau bayaran, dia bilang, mending lu berhenti. Terus gue bilang, kenapa? Jangan biarin orang lain masang harga untuk kepala lu. Lu yang masang harga untuk kepala lu, kalau terata orang gak suka, ya berarti lu belum layak dapet segitu. Terus dia bilang, harusnya lu gak dibayar segitu, katanya dia dimanfaatin ke naifannya. Karena itu masih era gue awal di Diki juga. Era gue berhenti. Tapi sebelumnya lu selamat negar dulu, lu selamat negar, gue mau segini? Enggak, enggak. Apa lu langsung keputusan? Langsung berhenti aja. Karena menurut dia, gue terlalu jauh dari harga yang harusnya gue dibayarkan. Jadi gue udah jadi cash inti, bayaran gue masih bayaran ceritukan. Karena gue gak berani minta. Kalau gue minta, udah mulai lepas, padahal ini sesuatu yang gue ingin. Ya udah, akhirnya gue berhenti. Itu waktu Big Diki meninggal, gue di dalam mobil lagi mau syuting untuk acara lain. Nangis gue. Supir gue goblok nanya, namanya Ahmad Yani, gue panggil General. Halo Pak General. Sejuduk aja General, namanya Ahmad Yani. Si General bilang, Bapak sedih. Ya Allah Pak, saya lagi nangis, panggil ditanya. Karena dia gak pernah ngeliat gue nangis. Jadi Big Diki tuh, almarhum ngasih pengaruh sama gue. Dapatnya dari pengaruh. Siap, siap. Nah, kalau gue suka sih ngeliat lo lagi show. Gila, lo bisa ngomong sepanjang itu. Itu gimana sih cara lo ngumpulin-ngumpulin materi dari apa yang lo rasa? Proses nyari lo materi gimana sih kalau anak-anak setelah? Gue nulis setiap hari. Antret serius. Iya, tapi gak pasti lucu. Ini gue tulis dulu aja. Jadi gue tulis dulu aja. Radit yang bilang, lo kalau misalkan udah nyensor otak lo gak keluar tuh. Jadi lo keluarin aja dulu. Nanti lo tulis ulang. Ya udah gue ikutin kata-kata Radit. Jadi tiap hari gue nulis materi. Kalau gue hari ini gak nulis materi, besok gue tulis dua gitu. Ada satu hari dimana gue nulis banyak banget. Kalau lagi segar-segar. Ada yang mesti ditunggu. Jadinya, bicara apa? Pokoknya job paling standar tuh saking titik-titik, titik-titik. Misalnya gue bilang, saking tuanya satpam gue, dia lahir barengan sama dinosaurus gitu. Maksudnya yang penting gue nulis aja. Gak tau nih bakal kepake atau enggak gitu. Jadi kalau gue udah mentok gak tau mau ngelawak apa, yang gue terus tuh gue main saking. Misalkan, rumah ada ini saking gedenya. Gue nyasar. Gue nyasar tapi pas gue masuk bingung. Pintunya pasti. Gue pun bisa masuk dari mana-mana. Jadi ini gue nulis materi siap hari. Terus ketika udah waktunya show, biasanya gue suka nanya sama diri gue sendiri, apa sih yang lagi pengen gue bahas gitu. Nah kayak sekarang yang lagi pengen gue bahas kan tersinggung. Jadi gue lihat catatan gue, gue kumpulin yang satu tematik. Terus gue jadiin satu. Gue urutin berdasarkan yang mudah gue inget. Jadi misalkan gue ngomongin mobil, gue ada materi tentang ban. Ban abis itu gue taro. Abis ban gue ada materi tentang jalan. Oh jalan abis itu gue taro. Jadi gue urutin sesuai logika supaya gue gampang inget. Nanti ketika gue latih, gue latih perbagian. Jadi gue latih 15 menit. Nanti 15 menit terpisah. 15 menit, 15 menit. Abis itu gue jadiin satu, jadi setengah jam, jadi setengah jam. Resikonya adalah ketika udah waktunya ngelati lutuh, gue di open mic tuh bisa sejam. Yang kesel tuh yang harusnya naik. Setelah gue. Ini kok lama banget gak? Iya. Tapi yang nonton biasanya suka. Karena bisa nonton gerangis nih. Walaupun belum matang banget. Makanya gue selalu nanya sama anak-anak komunitas. Gue taro terakhir deh gitu. Apa-apa bang? Kalau mau di tengah-tengah, tengah-tengahnya nanti kita panggil bang. Soalnya dari tadi ga lucu. Marcel tuh. Marcel kan suka nge MC Jakut tuh. Tadi ga lucu bang. Abang aja masuk gitu. Tapi ya konsepensinya gitu. Jadi setengah, satu jam, satu setengah jam. Pernah dua jam, dua jam sep empat. Dan lu selalu melakukan itu? Iya. Karena gue lupa. Jadi untuk ngakalin kelupanya, gue latihannya agak ekstrim. Jadi gue 6 bulan latihan. Hampir selalu 6 bulan setiap kali bikin show. Dan 6 bulan itu seminggu minimalnya 3 kali. Karena kan open mic ada mulu. Gue lupa. Senin. Selasa tuh Jakut. Senin tuh apa ya? Jumat, Jakbar. Kamis, Bekasi. Rabu tuh Depok sama Jatin. Jadi gue. Lu tinggal puter aja tuh. Pamulang tuh ada apa ya? Gue lupa. Jadi gue keliling terus. Gue samperin semuanya. Sampai jadi. Nah, paling terakhir. Biasanya gue taruh Bekasi. Karena Bekasi paling susah buat gue. Untuk pecah di Bekasi. Gue punya keyakinan. Kalau gue pecah di open mic-nya komunitas Bekasi. Gue bisa pecah di mana-mana. Oke, oke. Gue pernah juga di Bekasi. Tengah juri itu. Ajis 2 Ibu kan? Ajis 2 Ibu. Ajis, AW, Bintang, Arya. Karena senior-seniornya tuh masih aktif. Dan senior-seniornya lucu. Penonton itu biasa ngeliat AW, biasa ngeliat Ajis. Plus, joke-nya itu Bekasi gitu. Jadi agak berwarna sendiri. Lu kan tau materi gue kan ngomongin sosial, politik. Kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi gue bawa materi yang ada bobotnya. Gue mesti naik. Tapi orang sebelum gue materinya tuh tentang Tai Kim Jong Un. Lucu banget. Gue langsung bingung. Gue mau bawain materi sosial sebelumnya pada pecah sama Tai Kim Jong Un. Gue mau ngomong apa? Gimana caranya gue bikin pecah? Wah, gila deh tuh. Tapi gue percaya kalau anak Bekasi gue dapet, gue udah siap tur. Sambil gue bintang BT. Dia juga lagi mau latihan. Gue bilang, Tang, gimana Tang? Ini Tai Kim Jong Un. Ini tanggung lawannya gimana? Gue mau ngomongin hal-hal seri seperti persatuan, Tang. Gak lucu di depan warga yang habis ketahuan nontonin Tai Kim Jong Un. Kata gue, sulit banget. Tapi itu tantangannya ya. Maksud gue kalau misalkan lo mau jadi pelawak yang tahan banting gitu. Dan joke lo bekerja di setiap suasana. Tempat-tempat kayak gitu, mesti lo menangkan gitu. Kok berarti emang tetap harus dites aja ya? Kayak, lucu gak nih? Kalau udah lucu udah, berarti lo simpen, lo lock. Iya, gue lock. Semua redaksi kata-kata udah jadi nih? Ketika tour, yang... Tour kan sebenarnya adalah tempat kita pake yang udah kita latih. Tapi kadang-kadang ketika gue pake, ada yang ternyata gak sekuat yang gue pikir. Biasanya gue rontokin. Gue rontokin biar lebih padet. Oh, lo kurangin-kurangin. Sehingga jadi itu. Yang lo tonton kemarin di Jakarta di JCC itu 145 kalau gue gak salah. Atau 135 kalau gue gak salah. Itu enak banget sih ditonton. Iya, tapi aslinya 2,5 jam. Jadi orang yang nonton di luar, di luar kota. Kalau nonton rekaman di Jakarta, dia akan bingung. Kok banyak yang ilang ya? Oh, oke, oke. Karena gue pengen padetin. Gitu, biar lebih tight aja gitu. Kadang-kadang ketika tour nemu jog baru gue masukin juga. Dan konsekuensinya ada yang mesti gue buang. Paling panjang tuh gue 2 jam. Dan gue tau ini kepanjangan. 2 jam 58 menit. Ancret, gila. Iya, tapi soleh 3 jam setengah. Soleh-soleh-soleh pada 3 jam setengah? Tapi saya tidur soleh. Bukan karena anda tidak lucu. Karena anda lama dan saya bapak-bapak. Itu malah. Itu malah. Itu malah. Gue nonton soleh tuh sampe soleh bebayang. Nantuk lu. Tapi lucu. Soalnya lucu. Tapi maksud gue. Tiga setengah aja. Iya, jadi gue akhirnya gak. Karena itu gue sadar emang harusnya gak panjang-panjang. Jadi gue buang-buangin aja ini menurut gue. Nah, berarti lu bisa ngomong sejauh itu 2 jam, 5 jam. Itu berapa jog yang lu dapet. Maksud gue gini. Proses pencarian lu itu dari yang lu alamin. Dan yang lu lihat. Yang lu denger. Gitu. Betul. Kalau rumus-rumusnya apa aja sih? Tadi itu saking. Iya. Kalau what if itu maksudnya gimana sih? What if itu sebenarnya main ngayal aja. Jadi anak-anak Bekasi itu. Jadi komunitas di Indonesia itu warnanya itu kuat-kuat. Kayak Bekasi itu senang banget bermain what if. Misalnya. Misalkan gini. Masa gue rumah gak ada makanan di rumah? Kan gak mungkin kalau gue. Nah terus dia ngayal tuh. Nah itu what if tuh. Intinya kalau misalnya lu masuk ngajak penonton untuk ngayal. Itu what if. Misalnya. Gue kesel banget sama si Andre. Banget tuh gue. Bayangin ya. Gue datang ke rumahnya. Terus gue nge-nge. Nah itu what if tuh. Intinya kalau misalkan. Gimana kalau. Nah kalau misalnya joke kita tuh. Seandainya. Seandainya. Nah itu main what if. Itu suka lucu karena. Kita bisa narik orang. Untuk ke dunia hayal kita. Jadi liar gitu kan. Maksud gue. Jadi bukan dunia seadanya yang. Banyak aturan logika gitu. Awet tuh jago main what if. Jago banget main what if. Lucu banget. Kayak misalnya. Nih gue nih rumahnya. Rumah orang kaya. Kalau hari Senin. Kalau merenang gue tuh akhirnya madu. Iya. Iya. Betul. Betul. Oh itu what if. Sayurlode. Sayurlode. Awet tuh punya bit soal ini. Seandainya. Sholat itu. Ada kompetisinya. Maksudnya. Ada penilaiannya. Jadi kaya dinilai kaya idol. Itu juga lucu banget. Itu juga what if. Diajak ngayal orang. Seandainya. Nilai apa. Sholat itu dinilai gitu. Iya. Dan itu. Itu lucu banget. Intinya kalau what if. Itu bisa main seandainya. Terus. Rules of 3. Rules of 3. Itu sebenarnya. Di lawak yang kita suka lihat. Di srimulat pun. Itu sebenarnya. Ada tuh. Itu sebenarnya cuma permainan ritme. Lurus-lurus patah. Dan gak harus tiga. Iya. Kayak pola-pola anekdot ya. Dari Jakarta. Di Indonesia. Betul. Dari Amerika. Dari Arab. Nah iya betul. Patahnya di situ. Betul. Betul. Persis sekali. Jadi kan. Sebenarnya itu bukan ritme. Kalau misalnya kita bawa. Karena. Ini yang ngomong. Mengliing juga. Lawak itu kan misdirection gitu. Jadi orang berasumsi apa. Terus dipatahin gitu. Kaget. Nah kalau misalnya cuma sekali kalimat. Terlalu dini. Untuk matahin. Tapi kalau lu bawa dua kali. Orang udah ikut. Dalam kepercayaan lu. Untuk kemudian dipatahin. Sebenarnya cuma ritme doang sih. Gue kadang-kadang mau patrur over. Jadi lurus-lurus patah. Supaya anak komunitas gak gampang menemakannya. Komunitas kan bisa. Abis ini lucu nih gitu. Jadi kadang-kadang gue suka. Patahin dikit. Bikin tiga kali gitu. Oh berarti lu menerapkan itu. Atau ada seketemuanya. Lu ngelihat yang lucu. Tulis. Nah. Gue gak tipe teori. Nah lu tipenya apa? Gak ada. Gue cuma nulis aja. Gue tuh datang dari siaran radio kan. Siaran radio kan juga disuruh nulis materi. Jadi gue terbiasa nulis apa yang ada di kepala gue. Dengan colekan. Jadi kalau dulu. Gue siaran di Hard Rock FM tuh. Ada colekan isi punchline. Jadi kalimat pembuka lu tuh. Harus bikin orang merhatiin. Terus lu bahas apapun yang lu mau. Terus terakhirnya harus ada kesan. Nah dari-dari dulu. Kesan yang gue pengen lempar itu selalu lucu. Jadi gue tuh biasa nulis apa yang ada di kepala gue. Tapi. Ada juga searan komedian yang ngebantu. Yang terbantu oleh teori. Nah jadi gue tuh lebih ke nulis. Terus anak-anak yang biasanya. Itu kan teorinya ini. Itu kan teorinya itu. Jadi gue gak tau. Berarti lu nulis aja. Terhasilnya masuk ke teori-teori mana. Ternyata memang ada teorinya. Iya. Gue ngerasanya. Tapi ini juga banyak searan komedian yang gak setuju. Tapi gue ngerasanya. Teori itu didesain untuk membantu mereka yang tidak bisa melakukannya secara natural. Hmm. Oke. Kan di sekolah tuh suka ada tuh temen-temen yang bisa ngerjain matematika. Tapi cara dia nyelesaiannya gak kayak yang diajarin guru. Tapi jawabannya sama bener. Iya. Nah dia bisa ngelakuin secara natural. Dia logikanya tuh nemu aja jawabannya kayak gimana. Tapi karena kita gak bisa. Kita pakai rumus. Nah kayak gitu. Menurut gue lawak ya. Untuk banyak orang dia ngelakuinya natural. Tapi ada yang pengen bisa. Tapi secara natural canggung gitu. Sehingga dia belajar teori-teori seperti itu. Nah kalau di tour lu yang sekarang itu kan. Temanya ketersinggungan. Hmm. Nah lu menurut. Lu gimana ngelihat. Gue juga kadang sebagai pelawak. Gue jadi lebih ekstra sih. Apa-apa ada yang. Wah komunitas apa. Ada yang tersinggung. SJW. Belum lagi agama. Wah itu. Kadang gue mengalami benturan-benturan itu. Akhirnya. Di situasi ngelawak pun. Agak sedikit ngerem-ngerem. Sampai ngebahas nama. Kemarin di Nanose baru curhat. Masalah nama. Rame juga. Sampai dilaporkan polisi. Nah melihat fenomena itu lu gimana? Gak cuman kucing. Ada nusang. Iya betul. Baru William. Baru. Baru William. Kan jawabnya gue sudah lama dulu. Terus ada orang nulis itu di Facebooknya dia. Polisi tersinggung. Dipanggil kalau polisi ketangkep. Jadi bukan jawabnya dia. Ibaratnya lu abis ngomong ke gua. Gue cerita. Atau gue bawain. Guanya ketangkep gitu. Jadi menurut gue. Nah ini tuh si komodomono ini adalah tempat gue pengen ngebahas itu. Gue pengen banget bilang bahwa pertama-tama nih. Jadi gue ngomong ke pelawak sama ngomong ke masyarakat. Gue pengen bilang pelawak bahwa tersinggung tuh kayak ketawa. Reflex. Dia juga gak tau. Kadang-kadang orang tuh bisa tersinggung udah bayar untuk nonton gue loh. Jadi dia bayar dan dia bilang enggak gue gak akan tersinggung. Gue gak tau gue siapa gitu. Tapi tiba-tiba dia denger gue ngomong terus dia bisa tersinggung. Karena udah bayar gitu. Artinya tersinggung tuh reflex kadang-kadang. Jadi kita mesti rada memaklumi juga. Komedian juga gak mesti bilang jangan tersinggung dong. Ya kalau gue bisa gak tersinggung ya gue juga gak mau. Siapa yang mau ngerasain ini. Terus nanti ada argumen komediknya. Kepada masyarakat. Tapi gue pengen bilang. Yang lu minta. Susah banget. Untuk minta kita gak menyinggung. Karena kita gak bisa nebak. Kemarin ada yang tersinggung dipanggil kak. Tahu lo. Ada tuh ojol. Ada tuh. Jadi ada. Gue nyebut tadi ya. Jadi ada ojol. Terus ojolnya. Sebentar ya kak. Saya menuju kesana. Orangnya marah. Emang gue kakak lo. Emang kita kenal. Marah-marah gitu. Siapa yang nyangka sih dipanggil kak. Emang yang mau dipanggil. Dan gue setiap kali cerita sama orang. Reaksinya rata-rata sama. Emang berharapnya dipanggil apa. Dipanggil bang. Salah. Dipanggil yang mulia. Anda ngindir. Jadi gak jelas kan. Dipanggil polisian aja. Jadi gue pengen show ini tuh. Gue pengen ngomong ke komedian. Ada poin-poin soal. Kalau ada yang tersinggung sama lo. Lo mesti apa. Gue cerita soal gue di stop di Jumatan. Bubaran Jumatan. Gara-gara ada bapak-bapak tersinggung. Sama Tomasjid. Di stop gue. Di stop gue. Dan lu kan tau kan. Orang kan Jumatan kan pada. Ngerubung mengambil sepatu semua kan. Disitu gue di stop. Disuruh dulu. Duduk dulu disini. Saya gak suka materi kamu soal Tomasjid. Kenapa kamu gak suka umat Islam. Semua orang langsung. Lagi. Kakinya ada di sepatu. Copot lagi. Dia kayak tonton. Masyarakat pada nonton. Ada yang satu kaki udah disendal. Satu belum ditonton. Gue bahas soal itu. Terus. Gue bahas soal senjata yang sering dipakai orang tersinggung. Ngomongin WTE. Terus. Tapi gue juga ngomong ke masyarakat. Ngomongin soal gak mungkin. Gitu-gitu lah. Jadi. Sebenernya durasi normalnya. 1 jam 45. Gue udah selesai tuh latih itu. Dari sebelum pandemi selesai. Udah kelar tuh setnya. 1 jam 45. Tapi gue gak tau nanti. Ketika dibawah imtur. Apakah akan berkurang. Atau. Akan nambah. Ide sih. Nambah mulu. Kejadian tersinggung. Soalnya nambah mulu. Oke. Tapi gue gak bisa panjang-panjang. Tapi intinya itu sih. Itu lu udah lantai 1 jam 45. Kan belum ada tau lah. Enggak. Gue udah di open mic. Oh udah di open mic. Jadi gue biasanya. Ketika. Udah. Gue latih per bagian per 15 menit. Gue jadiin satu per setengah jam. Habis itu gue jadiin per seluruhnya. Nah. Nah ketika seluruhnya biasanya gue catat. Waktunya. Yaitu terakhir 1 jam 45. Udah sama ketawa. Oke. Nah. Opener nya. Itu yang dipilih salah satunya Marcel. Untuk Jakarta. Untuk Jakarta. Nah. Kenapa lu pilih Marcel? Sebenarnya. Ini Marcel gak tau nih. Sebenarnya gue udah ngincer Marcel. Dari tahun sebelumnya. Oke. Lu kan datang ke yang di JCC. Iya. Itu kan ada Vimawan sebelum gue. Iya. Sama ada opener lokal. Marcel itu ikut lomba opener lokal. Tapi kalah di babak penisihan. Oh. Jadi. Yang menang Rere. Tapi Rere juga pucah banget. Lucu banget dia. Soal neraka. Jadi gue tuh ketika ngeliat Marcel. Gue udah bilang nih. Kayaknya Marcel gak akan dipilih. Gue sih pengen Marcel. Karena gue ngeliat Marcel. Lagi tumbuh menjadi monster. Iya. Karena gue sering ngeliat tuh. Pertumbuhan orang jadi monster. Di game. Gue liat pertumbuhannya. Iya. Dan dia tuh jalannya tuh kesana tuh. Kayak. Ini bakal jadi monster. Ini teman-teman. Tapi dia kalah. Ternyata anjak. Gue gak tau tuh apa yang terjadi. Gue gak pernah nanya sama Marcel. Dia kalau gak salah. Lu yang bawa ya? Iya. Di depan legend-legend itu kan. Gue gak berani. Gue kalau dikasih gak berani gue. Dan lucu dia. Dan pecah gitu. Dan Marcel. Jadi satu dia kuat. Kedua. Gue tau penonton gue. Penonton gue. Penonton berduit. Karena emang tiketnya kan gak murah lah. Gimana? Iya. Nah. Marcel tuh selalu. Selalu bekerja dengan baik jobnya. Di depan orang kaya. Karena dia miskin jobnya. Iya. Emang orang miskin. Sering jadi objek tertawaan. Orang-orang kaya seperti anda. Dan dia tuh relate banget. Kalau semua job yang Marcel lempar. Itu gue pernah ngalamin. Iya. Itu lucu. Lucu banget. Makanya gue ngerasa dia cocok. Dan ketika gue sebut. Yang tau. Menyetujui. Bahwa benar emang Marcel cocok. Terus Marcel kan gue umumin di Youtube gue juga. Oh itu juga surprise gue nonton juga tuh. Yang lucu ngobrol nonton lu ngomong. Iya betul. Nah lu liat komentarnya. Banyak orang gak kenal Marcel. Jadi ngerasa. Pengen nonton deh. Abis ini orang lucu disini. Marcel tuh lucu muda dimana-mana. Jadi. Ehm. Gua. Gua. Yakin Marcel bisa pecah. Dan Marcel kan tipe meledak-meledak. Kalo di Istora. Segede kayak gitu. Lu juga mesti. Gitu. Mesti bawa. Di dulu yang. Powerful gitu. Gua rasa dia cocok. Stand up dar der dor ya. Dar der dor. Betul. Marcel dar der dor widianto. Oke. Eh kalau mau nyari tiketnya dimana sih? Di tersinggung oleh panji.com. Semua infonya disitu. Di semua kota. 20 kota dunia. Termasuk Jakarta. Infonya disitu. Tersinggung oleh panji.com. Udah mulai dijual? Kemarin udah buka penjualan tiket. Periode pertama. Nah. Gua denger katanya cepet banget. Iya. Lumayan. Gua juga gak tau. Gila kayak gitu. Oh nanti akan ada yang kedua. Atau selalu bisa diakses pembeliannya? Ehm. Periode selanjutnya. Periode pertama udah abis memang. Ehm. Periode selanjutnya tuh tanggal 20 Agustus. Ditorsingung oleh panji.com. Setelah itu 20 Oktober. Ditorsingung oleh panji.com. Hmm. Jadi. Yang paling dekat sih 20 Agustus. Disikat aja. Oke. Gua akan ajak semua tim gua buat nonton spesial show panji. Ketawa ya. Jangan gak ketawa. Ya pasti dong. Udah terlatih. Gue gak ngeliat lu waktu itu. Dieditin pun gua gak ngeliat. Waktu di JSC. Sedangkan lu. Nonton gua. Gua di depan. Sebelah kanan. Hmm. Oh. Kalo misalkan gua. Nah lu madet gini. Nih gua di sebelah sini lu. Sebelah kiri lu. Oh di sini. Iya iya iya. Oke oke. Oh oke. Nah gua dateng pas. Malah gua yang. Salah satu yang gua sesalkan. Gua gak sempet liat Frimawan. Gua dateng pas lu baru mulai banget. Oh. Oh. Karena lu udah ku jalan-ku jalan gitu. Iya. Oh lu gak ngeliat. Gak ngeliat. Rere. Rere juga bagus banget. Oh Rere gua gak ngeliat Frimawan. Dia cerita. Dia cerita soal neraka sih. Apa yang terjadi di neraka. Soal. Ada neraka Jahanam. Untuk. Apa gua lupa deh. Oh. Itu lucu banget sih. Orang. Orang pada kagum sama Rere disitu juga. Nah. Frimawan juga unik ya. Jobnya. Frimawan itu bikin kita mikir. Baru ketawa. Iya. Iya. Ada banyak tuh yang luar naik. Ada yang. Mesti mikir supaya ketawa. Ada yang. Jangan lu pikirin. Dan lu nikmatin aja. Ntar lu ketawa. Kayak Rispo. Iya. Itu kan. Iya. Untuk yang gak tau Rispo seperti apa. Ini salah satu. Jognya Rispo. Rispo ngerasa. Dia paling gak pede. Kalau disuruh. Jadi imam. Ketika lagi sholat perjamaah di masjid. Jadi waktu itu. Ada lagi berempat. Satu orang yang ditanya. Silahkan pak. Jadi imam. Oh enggak. Saya masih muda gitu. Silahkan. Oh enggak. Saya ini gitu. Pas Rispo ditutup. Silahkan. Oh mohon maaf. Saya karpet. Kadang-kadang kalo lu pikirin. Apa sih maksudnya karpet. Tapi lu. Enakin aja gitu. Lu lemesin gitu. Ada orang. Saking gak pengen disuruh jadi imam. Dia ngerasa dirinya karpet. Karpet masjid. Tau kan. Mau maaf. Saya karpet. Aduh tuh. Maksud gue kadang-kadang. Mesti lu lemesin aja. Untuk bisa nikmatin. Gak usah dipikirin. Enak aja gitu. Bener. Nah salah satu hal. Gue tuh seneng banget stand up. Gue nonton banyak spesial show stand up. Salah satu yang bikin gue melek adalah. Waktu. Gue ngeliat Dhani. Sama satu lagi. Sama-sama di kursi roda pak. Itu show-nya Ernest. Show-nya Ernest. Setelah jalan. Openernya Dhani sama. Adit. Kalau gue salah. Betul. Adit sama Dhani. Disitu dua-duanya di kursi roda. Dan mereka saling melek-edek. Itu lucu banget. Selama ini kan kita nah-nah gak mau ngetawain. Maaf yang teman-teman disabilitas. Tapi mereka sendiri. Nyaman mereka sendiri. Ya ini ya gue lagi perform gitu. Iya, iya. Iya. Lu yang bikin gue ngeliat. Lu cacet dari kapan? Gue dari SMA. Oh dari SMA. Kalau lu. Gue dari lahir. Kalau lahir mah lu bukan cacet. Tapi tanda lahir. Si Dhani Aditya apa? Adit yang punya materi stand up. Dia, dia kesel. Gue mulai awal-awal. Wuh sampai akhir-akhir. Iya, iya. Orang kan agak-agak. Wuh, gue ketahuan agak gitu. Iya. Orang agak nahan. Boleh gak ya gue ketahuan? Orang bilang katanya. Kalau ngeledekin orang cacet. Nanti jadi cacet. Saya gak pernah ngeledekin orang cacet. Hahaha. Respek. Maaf. Gue, gue. Gue bilang. Ya maksudnya mereka aja. Nyaman. Kenapa gue gak bisa ketawa. Iya. Ketawa gue kan. Bikin mereka seneng. Akhirnya ya udah. Kadang-kadang ya. Gue menikmati momen aja. Setiap gue nonton setiap. Gue cuma mau duduk sebagai penikmat. Lo mau ngomong apaan. Masa bro. Iya, iya. Nah kadang-kadang. Dia nya udah berdamai sama masalahnya. Orang lain yang tersinggung. Gitu ya pak. Marcel juga waktu itu kan. Bawain materi stand up setelah. Bapaknya meninggal. Orang lain kan. Yang tersinggung. Lu gak sopan sama bapak lu. Bapak, bapak gue. Kenapa Marcel. Kenapa jadi masalah lu. Nah itu ya. Bidinya Marcel ada satu gue kasih tau disini ya. Bidinya Marcel lucu banget. Menurut gue lucu banget. Bapaknya baru aja meninggal. Karena serangan jantung. Gara-gara nya gak sempet nyerang balik. Hahaha. Hahaha. Tapi kalo Marcel yang ngomong lebih lucu sih. Lebih lucu. Lebih lucu. Lebih lucu. Buang. Gitu. Dia kan kalo ngomong gitu berapi-api. Cuman. Iya. Dan gue selalu menularkan. Gue gak mau seneng sendiri. Gue seneng stand up. Gue gak mau seneng. Yang pertama gue nyari temen. Yang kedua gue pengen nularin virus ini nih. Karena menurut gue ini seru. Gue ajak team gue. Gue pernah ngajak 20 tim OVJ. Nonton show-nya Rindra. Ya ampun. Kasian banget diajak nonton Rindra. Aduh ampun. Dari awal gue udah kasih. Gue udah kasih berinji. Nih stand up komik. Gue nih lagi seneng nonton stand up. Gue udah nonton blablabla gue sebutin. Nih ada satu yang mau bikin spesial show nih. Dia emang agak beda materinya. Orang-orang stand up sendiri. Ngejulikin dia nih nabinya stand up. Iya betul. Betul. Jadi materi dia agak. Ini kalo musik tuh ada pop. Ada jazz. Ada rock. Ini hardcore nih. Iya. Ini hardcore. Mau nonton. Wah bang gapapa bang. Itu capek bikin nasi gue mulu bang. Stres. Pengen ketawa. Udah. Gue beli 20 tiket. Mau baju gue bawa. Termasuk bini gue. Ada satu pas udah mulai Rindra ngomong bang. Ada yang ketawa nahan-nahan. Bini gue keluar. Nah itu ciri-ciri show-nya Rindra. Bini gue. Banyak keluar orang. Bini gue ngomong gitu. Pih. Mami sulat asar dulu ya. Ngebalik lagi. Nampir rumah baru ngomong. Mami gak kuat Pih dengernya. Aduh gue juga. Gue tuh kalo ada Rindra gitu. Ada yang nyebut nama Rindra tuh. Gue selalu inget jawabnya kayak apa. Jadi gue suka ngiru sendiri. Cita-citanya dia tuh tau gak apa. Dipukul di panggung. Jadi lu bisa ngebayangin kan. Jadi lu bisa ngebayangin kayak apa materinya. Emang dia pengen dipukul di panggung. Dia tuh pengen. Dia lagi stand up. Ada orang. Gue angset. Emang itu cita-citanya dia. Makanya seperti itu. Orang kaya pak. Orang kaya mau bebas terus. Rindra respect. Iya. Nah gue karena gue udah saking sering nonton. Gue udah nonton yang ini. Yang aman. Yang bahas ini. Gue penasaran. Gue sering denger nama Rindra. Gue harus nonton spesial. Dan dia jarang-jarang bikin spesial show. Jarang. Betul. Gue ingin banget. Jaman-jamannya gue lagi aktif di Vilkada. Semua show. Semua stand up comedian. Itu kan ngebahas gue. Beatnya Rindra tentang gue tuh. Lucu banget. Dan menurut gue. Kayak muji gue. Tapi sebenernya enggak. Jadi bagus penulisannya. Dia bilang. Gue tuh selalu respect sama Panji. Walaupun dia jadi juri bicara Anies. Panji jadi juri bicara Anies tuh. Kayak sawi. Tapi di emi. Jadi enggak nolong. Enggak ngebantu gitu. Eminya enggak ada gizinya. Jadi menurut taruh sawi juga bercuma. Menurut gue tuh. Analogi yang lucu banget gitu. Dan itu cuma Rindra doang. Yang bisa kepikiran kayak gitu. Bagus lah. Kalau anda kuat imannya. Nonton. Nonton. Tapi jarang-jarang. Dia jarang-jarang bikin. Dan enggak pernah gede-gede. Kalau dibikin show. Enggak pernah. Paling berapa waktu itu? Iya waktu itu tuh. Ya ada 500. Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai. Nah waktu itu gue setelah itu. Gue ngobrol. Enggak ada ya. Gue selama nonton. Gue kan ketawa. Lu ngeliat kiri-kiri kanan. Nih. Karena kan nih. Ada kan temen kita beda-beda pak. Ada yang kuat banget. Ada yang rock n roll. Ada yang tim ini. Udah gue nanya. Gak matuh. Kok gitu pas stand-upnya pak. Ada yang bilang. Awalnya sih gue kaget-kaget. Lama-lama gue ketawa juga. Oh gila sih. Dan anak-anak tuh punya gayanya masing-masing. Akhirnya ketemu. Dengan penontonnya sendiri-sendiri. Iya. Lu tau komedia namanya Ebel gak? Iya Ebel. Iya Ebel Cobra. Itu juga. Dia suka lupa di atas panggung. Terus. Jadi dia bikin show kemarin. Gue lupa show-nya apa. Tapi sama Rin Hermana. Ada di show Mikado tadi. Sudah beli. Penontonnya Ebel. Itu mencintai Ebel apa adanya. Jadi ketika Ebel gak lucu di atas panggung. Dia bisa ngeliat. Oke. Kita ganti pacarannya. Kita ganti pacar. Ketawa mereka ngeliat. Siapa cuma yang ngelawak gak lucu. Diganti joke-nya gitu. Kita ganti ya. Biar lucu. Kita ganti. Tadi gak lucu. Tadi gak lucu. Pertanya kita harus dicoba lagi. Masih belum lucu ya. Aku ganti lagi. Jadi maksudnya gue. Kadang-kadang orang kalau dia udah nyaman banget jadi dirinya sendiri. Yang suka akan ngerapet. Dan tentu yang gak suka akan menjauh. Tapi emang. Si komedi ini gak mesti. Gak mesti. Bikin happy semua orang. Yang penting yang suka aja gitu. Ebel tuh lucu banget menurut gue. Ehm. Youtubenya aja aneh. Mandi di. Dia kerjanya bikin mandi. Konten mandi. Tapi di tempat-tempat aneh. Di warmi. Di jalan. Coba cari dia. Ebel. Ebel Cobra kalau gak salah. Gitu. Kontennya mandi doang. Mandi. Tapi di tempat-tempat. Jadi dia bawa itu kan. Kayak. Kolam berenang plastik gitu. Di tengah jalan. Terus mandi pakai. Minuman soda. Pakai kolam kaling. Gitu. Mandi. Pas satu waktu dia nelfon gue. Bang Panji. Boleh gak saya bikin konten mandi di rumahnya Bang Panji. Gitu. Gue dulu mah bikin kotor rumah gue. Hehehe. Lo collabnya collab pandi. Iya. Andai banget. Iya. Nah kayak bini gue juga. Gue dengerin Rizpo. Kemarin di mobil tuh selama dari Kekali Bata. Gue denger Rizpo yang di Instagram. Gue ketawa-ketawa. Bini gue apaan sih. Di mana lucunya. Ini lucu. Ini coba dengerin. Engga gak lucu. Orang Rizpo itu kalo lagi bikin special. Salah satu yang diminta sama penonton kan muntah. Iya. Muntah, Po. Muntah, Po. Gitu. Sebenernya tadinya males. Ah gak mau. Ah gak mau. Masa muntah. Aduh, Po muntah. Yaudah. Keluar beneran. Aneh banget. Ada gak sih orang yang bisa muntah. Dalam komando. Kalo arti sinetron kan nangis kan. Abis ini nangis ya. Mata kanan mata kiri. Mata kiri. Mata kiri. Mata kiri nangis. Kalau Rizpo muntah. Keluar. Aneh banget. Aneh banget ya bang. Tapi maksud gue kadang-kadang orang suka mikir. Apa lucunya sih liat orang muntah gitu. Iya. Tapi orang seneng. Iya. Kayak. Kalo yang pembuka nih. Terakhir dia ngapain? Makan sampah. Karena ada tempat sampah. Dia ambil tempat sampah. Dimakan sampahnya. Sampai dia muntah. Udah close sih. Hahaha. Aduh. Aduh. Kadang-kadang dan reputasinya udah nyampe ke dunia cineas. Dunia film. Jadi waktu itu dia dijadiin cameo. Terus udah gitu. Sebenernya gak ada adegan muntah. Tapi dia suruh muntah. Lu bisa muntah katanya. Muntah dong. Yang bener nih pak. Iya. Muntah aja muntah. Emang ada adegan muntah. Gak ada. Tapi muntah aja dong muntah. Yaudah pasti muntah. Gitu. Aneh banget emang. Reviews foto. Gila nih. Oke. Panji. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama pak Dini. Aduh. Kita ngomong banyak hal tentang stand up. Dan jangan lupa tiketnya Panji bisa dibeli di. TersinggungOlehPanji.com Silahkan dicari disini. Thank you Panji. Sama-sama. Sukses buat spesial show nya. Terima kasih banyak pak. Pelawak pertama yang tour keliling dunia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.